Penghitungan suara pemilu Amerika Serikat masih berlangsung, kedua kandidat menggelar acara nonton bareng proses penghitungan suara yang dihadiri oleh para pendukungnya. Dan untuk mengetahui sejauh mana proses penghitungan ini, kita bergabung dengan reporter VOA, Taris Hirziman, langsung dari Washington DC. Halo Taris, selamat siang waktu Jakarta. Bisa Anda informasikan proses penghitungan suara sejauh ini, apakah sudah ada perkiraan? Siapa yang akan memenangkan pemilu kali ini? Ya, Puspa, untuk saat ini kami memantau proses penghitungan suara memang masih berlangsung dan situasinya cukup ketat persaingannya, walaupun saat ini sudah apabila kami melihat situasi suara yang dikumpulkan sampai dengan hari ini, tepat pada sekitar pukul hampir 12 malam di Amerika Serikat, ini sudah mulai banyak suara yang masuk dan sebagian besar memang masih negara bagian yang menjadi basis dari kedua kandidat, baik itu Partai Demokrat maupun Partai Republik. Sementara untuk negara bagian kunci atau swing states, ini semuanya masih dikumpulkan datanya begitu. Apabila kami melihat suara yang terkumpul saat ini, Donald Trump memiliki sekitar 230 electoral college dari keseluruhan yang sudah terhitung, sementara ada Kamala Harris yang memiliki suara 187, ini semuanya masih berasal dari negara bagian yang belum, maksud kami yang sudah menjadi basis dari setiap kandidat. Apabila kita melihat situasinya dari negara bagian kunci seperti Pennsylvania, Michigan, semuanya ini belum masuk datanya begitu, dan diperkirakan masih akan terus dihitung hingga tengah malam atau bahkan hingga esok pagi begitu, waktu setempat. Memang apabila kita melihat persaingan yang cukup ketat ini, akan ada banyak spekulasi dan juga akan ada langkah lanjutan. Memang hasilnya baru ada kemungkinan apabila kita melihat pada tahun 2020 lalu, ketika pemilu serupa juga dilaksanakan dan perhitungannya pun juga cukup ketat antara kedua kandidat, ini akan ada banyak pemeriksaan lanjutan dan ada kemungkinan melakukan gugatan hukum seperti itu. Dan ini semuanya masih bersifat dinamis, sejauh ini semuanya masih terkumpul, dan para kandidat semuanya melihat secara langsung termasuk para pendukungnya. Seperti tempat kami berada saat ini di Washington DC, tempat di Howard University, masyarakat baru saja selesai menghadiri kegiatannya, dan sementara di Florida, tempat basis masa pendukung Donald Trump dari Partai Republik, juga menggelar kegiatan serupa, dan semuanya masih melihat proses penghitungannya. Puspa. Oke, Taris, apakah secara umum pemilu Amerika Serikat ini berlangsung kondusif? Bagaimana Anda melihat pengamanannya? Ya, apabila kita melihat situasinya memang secara umum sudah ada persiapan sejak jauh-jauh hari untuk mengamankan lokasi penting khususnya di sekitar Ibu Kota Amerika Serikat Washington DC, seperti kegiatan patrol dilakukan, pengamanan tambahan dilakukan di sekitar kawasan Gedung Putih, dan di tempat-tempat yang menjadi lokasi HQ atau HQ-nya setiap kandidat, dan juga tim pemenangan setiap kandidat begitu. Apabila kita melihat situasinya sejauh ini, semuanya terlaporkan kondusif kepolisian dan sekret service, semuanya berjaga di sekitar lokasi dan melakukan patroli pengamanan, tidak ada kegiatan yang cukup signifikan yang merusak ataupun mendisrupsi kegiatan pemilihan secara umum. Dan kita semuanya masih menantikan bagaimana prosesnya, hingga malam hari ini proses pemilihan penghitungan suara, maksud kami masih terus berlangsung, semua suara-suara yang masuk masih akan dihitung dan dicermati untuk melihat hasilnya seperti apa, dan siapa yang akan memenangkan pemilu kali ini. Baik, terima kasih Taris Hirziman, jurnalis VOA melaporkan dari Washington DC. Terima kasih telah menonton!